Halo Halo lagi di ruang obrol kali ini kita akan membahas trailer 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 baru kemarin baru kids kebanyakan gimana sih kids 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 Kamen Rider Kyuubu Kamen Rider kurama final formnya buntutnya 9 iya bener pasti 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 jadi gimana first impression to all kids soal trailer aku akan tonton langsung karena emang menarik dari seki konsep ya konsep yang digembar-gembarin menarik jelas dari seki karakter utamanya pun akhirnya setelah sekian lama kita nggak lihat karakter seperti ini lagi iya kapan deh lahir itu sento tapi sento masih ada sengkleknya ini kayaknya juga sengklek sih pasti nanti pasti pasti tapi mukanya lebih sombong ini daripada sento apa sih kita dapat karakter utama sombong bukan manly ya istilahnya apa ya lebih kelicik kalau aku melihat ini orang sombong tapi licik tapi kuat iya ya subut lah subut karena kan biasanya kan from zero to where to where berapa seri ini kan semua gitu hampir-hampir semua kami terdiri ya sabre enggak sih sabre enggak sabre udah kuat ya nggak cuman kan ngomongin kan cuman enggak segininya enggak segininya enggak segininya enggak segar seperti sento makanya ini oke lah sento kan dari awal udah kuat tuh udah pinter udah 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 kan bisa upgrade-upgrade-upgrade nya itu kan karena dia ya karena dia bukan kan karena dikasih bukan giveaway-bukan giveaway rata-rata kan yang berarti giveaway ya apalagi Aruto kan giveaway semua perusahaan giveaway sabuk giveaway nah ini ini kan kita nggak ngerti ini nah konsep yang benar nya adalah apa mas Ian menggabungkan Fortnite Fortnite jelas terus battle royalnya Ryuki terus mungkin ada sedikit elemen X8 disitu oh iya sekali lagi karena sublater nya adalah iya sublater nya Ujata Kasih yang bikin X8 sama Zero One mungkin kita bakal ngerasa wah ini ya mungkin ya sebelum cast nya diumumin tapi kan udah dijelasin sublater nya siapa kita kan langsung mikirnya wah utamanya kayak Aruto atau emu ternyata lebih kayak emu ya emu tapi nyenengin emu itu gitu aku pertama kali liat emu ya aku langsung nope ya aku liat emu aku liat oh ini karakter main kamera dari jaman sekarang langsung kayak gini tek tek cuman waktu dia mau hands-in dia jadi jenius jenius gamer langsung oh sisi keduanya yang kuliah dari gears itu sisi keduanya si emu jadi jenius gamer ini kan siapa namanya S kan jenius sama sama ternyata formulanya dipakai lagi tapi ya nggak tau bagus atau nggaknya cuman Yuyah itu kan kalau aku boleh bilang sih dia master of plot twist ya oke karena di X8 sama di Zero One tuh plot twist nya bagus 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 apa sih yang banyak banyak yang tidak disangka dan eksekusinya oke yang paling nggak kelihatan waktu di X8 waktu si babang tukang ojek mati itu nggak ada teasernya makanya kan ini ada joke ya ada joke dari temen-temen tuh kalau aku baca-baca komentar nanti kalau ada komentar yang cuman jadi tunggangan ini kan hewan ya mati gitu nanti siap-siap episode natal tuh biasanya ada yang mati siap-siap mati ada tumbal loh udah tumbal tapi mengingat ini Yuyah juga aku jadi ngerasa steak steak nya tuh akan nggak akan treat nya tuh nggak akan gede dalam artian nggak akan ada yang bener-bener mati permanen iya aduh jangan-jangan karena kan konsepnya itu kan survival game ada elemen-elemen survival nya gitu kalau aku ngelihatnya ini kan karena pengaruh Alice in Borderlands sama Squid Game lagi tenar kan jadi kenapa Kakak Rider nggak ngambil konsep yang sama lagi kita udah punya Ryuki nih punya KM tapi KM bukan game sih KM bukan game, KM bukan survival juga tapi KM itu survival dalam arti yang sebenarnya bukan mereka disuruh survival tuh kan ini kan lebih mirip Ryuki kan bener-bener langsung lomba bedanya Ryuki kan mereka bilang ini bunuh orang tuh aku harapannya kan ini seperti itu ya jadi kita ngerasain simpati pada dari awal kan kamera dirinya langsung banyak tuh 8-7 ya pasti nambah sih karena ini konsepnya kan dalam tena kutip survival itu ya seumpamanya steak nya mau ditinggikan beneran akan ada yang mati yang kemudian yang hidup cuma satu di akhir itu akan sangat menarik aplaus kalau beneran ada kayak gitu lagi ya cuman track record nya Yoya Takashi ini kan dia nggak berani bunuh karakter ya karena tundutan pasar nah ya itu dia the best we can get sih mungkin mereka terlucuti atau memorinya hilang iya memori hilang atau belt nya hilang atau apa jadi setelah kamu disqualify dari game ini ya kamu nggak bisa masuk lagi terus kemudian ada hukuman apa kamu memori ngulilang atau jadi musti oh tapi nanti bilang episode akhir balik lagi oh ya pasti iya kalau nggak ikut lagi gitu kan kalau mati itu kan lebih bagus karena udah permanen nih jadi attachment kita ke setiap karakter tuh bisa bener-bener ke Buil ketika karakternya mati kita bener-bener ngerasa aduh bagusnya Yoya Takashi semua karakternya porsinya sama itu dia makanya kan aku ngomong Eman tuh kalau semuanya itu nggak dimaksimalin seperti Ryuki Ryuki itu kan jeleknya kan mereka nggak equal oh iya pengembangan karakternya iya karena emang ada minor ya karakter minor ada yang bener-bener si yang jadi filen ya filen banget si Bada itu kan dia nggak penting-penting banget loh terus ketika dia mati kita seneng seneng bener-bener seneng lu anjir mati loh si Raiha itu kan ketika dia mati kita cukup nyesek loh jadi padar nih harus jadinya main karakter nih orang dan nggak yang bisa di Yoya Takashi itu kan bagusnya dia kan memperlakukan setiap karakternya itu kan tadi seperti kamu bilang perkembangannya imbang bener-bener imbang kalo kita ngeliat X-Ad semua karakternya hampir dapet porsi secukupnya kecuali di Zero One tuh yang itu si Raiha saya ya bukan itu Raih apa ya yang astronot itu loh kan karena menurutku kan dia bukan dengan Man Rider itu Kak Ika Suci Ika Suci Ika Suci ya kan karena menurutku itu tapi dia langsung mati itu aku suka lalu dia keluar mati gitu keluar untuk mati Zero One itu dia tuh apa ya dari awal dia udah kembali-kembali cuma 5 karakter 5 karakter dan di ending pun cuma 5 karakter juga yang bener-bener di apa ya jadi in mind karakternya jadi semuanya 5-5 nya tuh dapet seimbang seimbang bener ada harapan tambahan pun si Yoya Takashi nggak lupa sama karakter yang sebelumnya bagusnya itu bagusnya itu nah itu nggak terjadi di 2 Kamen Rider Terakhir Saber bener-bener fokusnya ke Touma si Sabernya sendiri yang lainnya nggak penting padahal ketika Asabera muncul tuh aku udah wow sayang sekali itu cuma NPC apalagi ini revise 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 tokoh utamanya jadi NPC brengsek itu kita nggak jadi revise ya aduh nah ini harapannya kita dapet 8 orang ya 8 orang ini kan mereka semoga dapet building karakter yang seimbang bisa lah seimbang 50 episode kok yang bikin menarik yang biasanya jadi sifat di karakter utamanya itu dia jadi di secondary rider jadi orang yang biasanya polos nggak mau bertarung dan lain itu ada tapi di second rider nya ini kan Ren sama Shinji ya tapi dibalik semoga ya semoga ya semoga kejadian beneran Ren sama Shinji tapi si rider ketiganya ini malah mirip Ren dari sifatnya yang tenang nggak tau ya tenang atau nggak tapi yang kuat itu ada di rider ketiganya yang bentuknya Valo yang warna ungu ada ceweknya juga ada ceweknya juga langsung muncul langsung muncul nah itu kayaknya dari pakemnya kamenader lewa wajib ada kamenader cewek wajib ada kamenader cewek dan wajib keluarnya langsung nggak nunggu puluhan episode gitu ya terus kalau kamu perhatikan ada kamenader panda ada dua iya ada dua kamenader panda langsung nggak tau ya dia ini dua karakter yang beda atau atau dua keperibadian yang beda nggak tau karena keliatan kayak monokuma apa yang lucu tapi mencurigakan nah ini mungkin nanti plot listnya disini nggak tau bakal list itu juga dan pasti akan ada karakter-karakter semacam dan Goroto sama siapa itu Zaya itu jelas tuh jelas tuh itu jelas tuh pasti akan ada jelasan pasti udah muncul ada teasernya pasti ada teasernya orang-orang ngeselin kayak gitu orang-orang ngeselin habisnya dua bulan udah mulai kalah dan seperti halnya film-film seri-seri Yuya Takashi dia kan pake konsep ark nah itu sih aku seneng sih udah konsep ark banget jadi oh ini selesai kemudian masalah baru nih udah jelas jelas tujuannya tuh apa dari awal tuh ini yang jarang dibahas sama seri-seri kamenader yang ini kan mengalir aja tuh panjang lah Yuya Takashi tuh punya ark sendiri ya biasanya 3 ark sih 3 ark di Zero One begitu Zero One yang Zero One kan pertama sampai endingnya si Zenfarsento kemudian ngelawan Zeya kemudian Masibu Jindra kemudian Masibu Jindra kemudian Masibu Jindra sebenarnya awalnya Masibu Jindra yang awal kan itu kan menarik ya itu kan menarik ya menarik kan sampai episode X-set pun gitu kan sampai episode 12 akhirnya berhenti ke 13 itu langsung ark selanjutnya itu mirip-mirip di Gaim juga kan Urobuji iya tapi Gaim lebih lebih subtle lebih horror itu sebenernya bukan nontonan bocah itu iya lah nah yang kemudian aku juga suka tuh deseng Kamen Rider nya iya apa ya ga keren tapi keren gitu ya yang ngomongnya aku lihat itu ga keren tapi tidak enak iya yuk except apa ya ga keren tapi keren iya tapi itulah maksudnya kalau kalian udah nonton desainnya mungkin setuju ya ini bukan desain Kamen Rider tapi keren iya yuk maksudnya kan kalau kita lihat suite nya 01 kan wih keren langsung keren kan di Kamen Rider banget ini bukan Kamen Rider tapi aku seneng sih iya suite nya itu bukan termaafkan karena emang ga jelek ga jelek ini kalau kita nonton revise itu kan kita masih berkompromi banyak hal ya dengan suite nya nah kalau ini gits itu buatku sama buat masnya juga mungkin oh selayang padang pertama itu langsung nice oke ga ada masalah dulu ga ada masalah ga ada masalah masuk lah dan aku sukanya itu pas hitam bener-bener apa sih namanya empty form kayak ini empty atau blank form ya iya blank blank form itu kan memungkinkan untuk ganti form dengan konsep ga cuma sekedar ganti aja itu atas bawah bisa diganti iya makanya itu kan bisa ditukar lah atas bawah asik toh secara konsep ya secara konsep nah terus yang aku suka itu salah satunya senjatanya sih nah ga suka nah itu kita berbeda senjatanya pak senjata asli murni nya si Giet aku seneng karena dia tumben ke alam biar ke arah realistik karena ada gimmick ga penting ini bener-bener senapan oh ini senapan jelas gunfight itu bagus gunfu gunfu nah yang aku ga suka kenapa harus repaint dari senjata sebelum-sebelumnya ya itu kan teknis ya hayang banget itu kan teknis itu kan teknis ini kita udah ngegituin sama diri berapa tahun sih repaint itu kan hal yang pasti terjadi sekarang jadi pasti terjadi ya udah bukan biasa terjadi tapi pasti terjadi untuk menekan budget gitu baru episode 1 belum keluar udah tau repaint nya dimana iya aku juga banyak baca perdebatan sih tapi buatku sendiri ga masalah ya asal asal tidak 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 mengganggu mengganggu dan maksudnya repaint nya itu ya memang karena mereka butuh senjata aja bukan bukan dipaksakan repaint tapi jadi gimmick iya gapapa sayang sih iya sih ya aku paham sih concern nya aku paham soal itu aduh aduh maksudnya kalo ini ya kalo misalnya kami nader ini mau ikut rand nya riki siap nader itu punya senjata gimmick nya sendiri kenapa ini siap nader ada gimmick nya sendiri tapi pakai nader nya senjata nya orang lain yang di masa lalu kalah sebetul disitu kita tau riki punya senjata nader solda punya pestrol banyak ini kenapa harus pinjam orang lain nader lain dimakan dulu sempur anjir anjir karena iya kita tau sih karena jualan iya karena jualan lagi-lagi kalo ngomongin kamenrader kita harus berkompromi dengan bandai banyak kita ngomongin banyak kompromi yang banyak aku sih yang maksudnya makanya kalo aku ngomongin ngomongin kamenrader ya taue lah tokusatunya taue entah itu sentai dan kamenrader itu harapanku cuma dicerita dan desain nya iya memang harapan kita cuma dicerita cuma dicerita desain nya itu pasti repaint pasti aku sebenernya gak mau mengakui itu tapi harus mengakui jadi kalo ceritanya oke aku masih oke lah jadi emang banyak kompromi daripada Ultraman Ultraman tuh bagus Ultraman tuh flat tapi bagus gak tau kenapa flatnya tuh flat bagus loh regulus tuh keren banget keren keren walaupun ya gitu doang tapi apa ya jualan kan semua loh keren oke karena kamenrader tuh pengen wah jatuh nya kadang-kadang norah kalau gak norah repaint makanya kenapa kok lebih suka model-model kalo kalian nonton konten kamenrad kami ya tapi tuh lebih sering ngomongin double karena emang double tuh elegan elegan dapet pas mas akhir sejata-sejata nya juga iya gak ada istilah return waktu itu langsung menengen liat gitu belum aduh aduh apa ya aku sih berharap pribadi ya settingnya pun gak monotone iya sepatnya walaupun kemungkinan ya bakal menonton lagi terus masalah motor kita lihat bakal bertahan berapa lama itu aja motor 10 episode 10 episode atau kurang karena di di refresh pun juga gak dibahas lagi motornya padahal motornya maksudnya dikebor-kebor apa sih cuman bisa terbang anjir cuma keluar 1 atau 2 episode bangsek moga-moga moga-moga punya punya rider nya punya karena berisi motornya bagus motornya bagus kalau aku pribadi ya sebenernya gak masalah kalau motor cuma tempat buat transisi kayak diriuti tempat-tempat gak masalah tapi konsisten menggunakan motor terus ini ya itu mungkin hadapan para fans selama kali ya karena emang jamannya udah bergeser kalau mau dibandingin sama kuga yang bener-bener baiknya wuhh jauh jangan banget kita kan gak bisa kan ngertiin kak gitu kasihan bisanya nanti di chain common rider ya bisa kita bisa berharap banyak gitu nih karena kan skalanya skala produksi besar ya dibandingin serial tv yang produksi nya ya skalanya masih begitu aja semoga lah semoga setting tempatnya berubah gak disitu itu aja soalnya kalau dari nah kalau dari seragami aku udah suka sama seragami oh iya seragami bagus seragami bagus kalau dibanding sama apa sih yang di revestor namanya tuh Phoenix aku gak suka Phoenix seragami Phoenix kayak seragamulteramen putih iya kalau seragami ini kan lumayan iya karena dia kan bedanya kan Phoenix itu kan dia pasukan gede nih nah kalau ini kan enggak bener-bener iya ini ini bukan pasukan bukan pasukan makanya kan kalau gak dibikin bagus nih gak distinct kalau Phoenix kan gak perlu distinct karena mereka pasukan doang satu lagi nih kostumnya weekend kalau kata orang-orang disini kayak seragam pramuka iya memang weekendnya revest ya apa itu makanya dari trailer sih banyak hal yang positif ya iya harapannya juga nanti akan terbawa di seri-seri ya at least ceritanya bagus lah harusnya bagus at least aku ngarek bar nya itu zero one bukan XS zero one zero one itu ada atasnya XS jadi bar nya segitu sih kalau bisa seperti Ryuki ya alhamdulillah kalau gak bisa ya kalau gak bisa ya wah aplaus sama orang kalau gak bisa ya walaupun ya kecil kecil mungkin kayak kehaim pun ya jahabut mustahil itu aja kali ya bahasan kita soal trailernya Gids semoga pas tayang nanti nanti mungkin kita akan review lagi ketika tayang tapi gak langsung ke riset dulu tiga episode lah tiga episode lah ya ketawaan ceritanya dimana atau lima episode mungkin yang nanti lihat lah lihat oke thank you teman-teman sampai jumpa lagi di konten-konten kamera edit kita lainnya bye